Rame di media sosial, Komika Kiki Saputri membahas momen roasting terhadap dua tokoh politik yang akan maju sebagai calon presiden 2024 yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Belum lama ini, Ganjar Pranowo hadir sebagai bintang tamu di acara komedi yang dipandu Kiki Saputri, Andika Pratama dan Andri Taulani Acara tersebut terkenal dengan segmen roasting, di mana bintang tamu yang datang akan menghadapi roasting dari Kiki Saputri termasuk Ganjar Pranowo Tidak jarak, Kiki Saputri menyampaikan bahan roasting yang mengandung unsur kritikan dengan balutan komedi Namun kembali lagi, bagaimana respon dari bintang tamu yang datang tersebut Segmen roasting Ganjar Pranowo dalam acara tersebut diduga ada yang dipotong dan tidak ditayangkan Mengingat saat ini Ganjar Pranowo sudah menyatakan akan maju sebagai capres 2024 Maka cita baiknya harus selalu dijaga Tetapi hal itu rupanya membuat kecewa para penonton Termasuk Kiki Saputri yang sudah capek-capek mencari materi roasting untuknya Ini sih Fik, memang banyak yang dikat, masak cuma 2 panselen doang Total durasi cuma 2 menit Roasting apa perkenalan MC, kurang seru Istri Muhammad Khoyri tersebut langsung menanggapi dukaan netizen itu Kiki Saputri mengaku sudah berusaha sebaik mungkin mencari materi roasting untuk Ganjar Pranowo Bahkan ia selalu bergadang selama 2 hari Sehingga dipotongnya adegan tersebut membuat Kiki Saputri merasa kecewa Observasinya setengah mati, bergadang 2 hari, eh dikat sesuka hati Saat datang di acara tersebut, Ganjar Pranowo terlihat memakai jaket berwarna hijau-hitam Memerankan lakon sebagai super ojek online Kiki Saputri mengawali roastingannya Dengan menyebutkan bahwa tujuan Ganjar datang ke acara tersebut Diduga untuk mencari suara dalam pemilu mendatang Kalau ojol biasanya bau matahari Tapi kalau ini bau-baunya mau cari suara Udah ya, besok-besok gak akan ada roasting lagi Capek mikirnya doang Kiki juga menyinggung sikap Ganjar Pranowo yang beberan saat di roasting Pasalnya, Kiki mencuit kekecewaannya Sudah kuduga, maafkan ya, maafkan saya teman-teman Nextnya gak usah lagi-lagi dah Meski tidak menyebut secara gamblang siapa sosok yang ia singgung Namun warganet di kolom komentar membagikan video Saat Kiki Saputri merosting Ganjar Pranowo di acara Ganjar Pak Dalam video tersebut, Kiki sempat mengeluarkan candaan Untuk Ganjar yang memakai pakaian ojek online Kalau ojol biasanya kan bau-baunya mau cari suara Kalau ojol biasanya kan bau-baunya mau cari suara Diduga banyak adegan yang dipotong dalam acara tersebut Wajah Ganjar Pranowo seketika tampak datar mendengar celetukan tersebut Dalam cuitan lainnya, Kiki Saputri juga memuji sikap Anis Baswidan yang pernah ia roasting Menurutnya, Anis lebih santai bahkan meminta agar tidak ada bagian yang dikat untuk ditayangkan Lantaran hal ini, publik berasumsi kalau cuitan awal Kiki Saputri memang ditujukan untuk Ganjar Pranowo Meski demikian, Kiki Saputri menegaskan bahwa ia tidak menggiring opini publik Dan hanya menyampaikan pengalamannya saja Elon Musk saja yang punya twitter gak pernah ngatur penggunaannya Mengetweet apa, orang cerita pengalaman kok dibilang penggiringan opini Haduh Selain itu, Kiki juga membantah tudingan bahwa dirinya berpihak ke salah satu capres Wah makasih udah follow, tapi sebaiknya jangan Takut kakak kecewa karena ekspektasi Karena apa yang aku tweet, bukan karena mendukung si A, B, atau C Menurut kabar yang beredar, di gadang-gadang Cak Imin akan maju menjadi capres Di Pilpres tahun 2024 Wow, tapi jujur Cak, saya pribadi akan mendukung Cak Imin Kalau gak ada capres yang lain Penampilan Kiki Saputri ketika melakukan roasting kepada Anis Baswidan Dan juga Ganjar Pranowo kembali viral Padahal, bukan sekali ini saja Kiki memberikan kritik dalam materi stand-up komedi yang ia lakukan Sebelumnya, di acara yang sama dengan Anis dan juga Ganjar Kiki sempat merosting wakil ketua DPR, Mohaimin Iskandar Tapi menurut saya, kalau Cak Imin maju menjadi capres itu hal yang sangat wajar Karena saya sudah menyebutkan prestasi beliau itu sangat banyak Sepak terjang beliau, kegiatan beliau sangat banyak Banyak kontroversinya Lelaki yang kerap disapa Cak Imin ini Diundang menjadi bintang tamu dalam program Lapor Pak Trans 7 Kiki memulai roastingnya dengan menyinggung soal gelar Mohaimin Iskandar Dimana sebelumnya hanya ada MSI Kini bertambah dengan bumbu penyedap rasa DRS Haji Abdul Mohaimin Iskandar MSI MSG Kata Kiki Atau biasa dipanggil Cak Imin Berarti punya kembaran dong Umin dan Imin Kiki lantas memuji sosoknya sebagai lelaki penyayang keluarga Sebagai suami yang sayang istri Meskipun beliau suka lupa dengan tanggal pernikahannya Cak Imin bingung kenapa Kiki Sabutri bisa mengetahui hal tersebut Keterkejutan Cak Imin jadi celah Kiki untuk memasukkan kritik Ia menyentil soal persamaan rasa sayang keluarga dan rakyat Tapi lupa pada janjinya Nah itu contoh materi yang ada waktunya Tapi yang saya respect adalah Sosok Cak Imin sebagai seorang suami yang sangat sayang dengan istrinya Meskipun beliau sering sekali lupa dengan tanggal pernikahannya Betul? Gak tau Iya Makanya sekarang saya paham Kenapa Cak Imin cocok banget jadi pejabat Karena beliau sangat sayang dengan rakyat Tapi sering lupa dengan janji-janjinya Sekarang saya paham Kenapa Cak Imin cocok banget menjadi pejabat Karena beliau sayang sama rakyat Tapi lupa dengan janji-janjinya Seminggu berselang Kiki menyentil Anis Baswidan Waktu nyanyi Welcome to Indonesia Aku dikatain kadrun Waktu roasting Pak Anis Aku dikatain cebong Jadi sebenarnya siapakah aku Terakhir yang sedang viral Kiki Sabutri merosting Ganjar Pranowo Wajah Ganjar Pranowo terlihat datar Gak bahaya Cak Kenapa? Kenapa ini murah nih Bawa bapak itu kesini Kenapa? Dia ojol Ojol Kalau ojol biasa kan bawa-bawa matahari Ini kan bawa-bawa yang mau jadi suara Ganjar Pranowo Menjadi pintang tamu di acara laporupan Komika Kiki Sabutri Diduka di dapur menjadi materi roasting untuk ganja Kiki lantang menyuarakan kekecewaannya Udah ya Besok-besok gak akan ada roasting lagi Capek mikirnya doang Kiki juga menyinggung Sikap Ganjar Pranowo Yang beberan saat di roasting Pasalnya Kiki mencuit kekecewaannya Sudah kuduga Maafkan ya Maafkan saya teman-teman Nextnya gak usah lagi-lagi dah Meski tidak menyebut secara gamblang Siapa sosok yang ia singgung Namun warganet di kolom komentar Membagikan video Saat Kiki Sabutri merosting Ganjar Pranowo Di acara Ganjar Pak Dalam video tersebut Kiki sempat mengeluarkan candaan Untuk Ganjar yang memakai pakaian ojek online Kalau ojol biasanya kan Bau matahari Kalau ini bau-baunya mau cari suara Gak bahaya tah Kenapa? Kok kemana ini merah nih Bawa bapak itu kesini? Loh kenapa? Dia ojol Ojol Kalau ojol biasanya kan Bau-baunya bau matahari Ini kan bau-baunya mau cari suara Diduga banyak adegan yang dipotong Dalam acara tersebut Wajah Ganjar Pranowo Seketika tampak datar Mendengar celetukan tersebut Dalam cuitan lainnya Kiki Sabutri juga memuji Sikap Anis Baswidan Yang pernah ia rosting Ini publik berasumsi Kalau cuitan awal Kiki Sabutri Memang ditujukan untuk Ganjar Pranowo Meski demikian Kiki Sabutri menegaskan Bahwa ia tidak menggiring opini publik Dan hanya menyampaikan pengalamannya saja Elon Mas saja Yang punya Twitter Gak pernah ngatur penggunaannya Mengetweet apa Orang cerita pengalaman Kok dipilang pengkirangan opini Haduh Selain itu Kiki juga membantah tudingan Bahwa dirinya berpihak Kesalah satu capres Wah makasih udah follow Tapi sebaiknya jangan Takut kakak kecewa Karena ekspektasi Karena apa yang aku tweet Bukan karena mendukung Si A, B, atau C Orang nyamar Itu rambutnya juga palsu Pas itu Wah Gue yakin itu asli Gak bahaya Kenapa? 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 Kenapa bawa bapak itu ke sini? Kenapa? Ya ojol Ojol Kalau ojol biasa kan Bawanya bau matahari Yang ini kan bau-baunya Mau jadi suara Kan seolah ada kebakaran Dimana salah satu ruangan Ada beberapa petugas PMK Saat melakukan roasting Kiki memperkenalkan tamunya Kita kedatangan tamu luar biasa Seorang gubernur Tokoh pemimpin hebat Tepuk tangan buat Pak Aho Lampuk tangan buat Pak Aho